Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Rudy Perot Salam jumpa kembali Kali ini saya sudah ada Suzuki R3 Ini keluhannya getaran mesin itu sampai ke bodi-bodi ya Apalagi kecepatan tinggi Jadi getaran mesin itu kerasa sampai ke bodi atau kesetir Seperti mobil diesel Nah disini kita lihat dulu engine mounting ya Sebelah kanan nih Ini ciri-ciri engine mounting harus ganti ya Apabila kita masukkan jari kita Kalau dia masuk berarti sudah turun ya Nah dan kita lihat juga di bagian yang sebelah bawah Ya yang didudukan engine mounting ini Ada bekas gesekan ya Nah gesekan hitam Nah disini nih Jadi gesekan hitam atau bekas getarannya itu ke nempel Nah untuk kali ini Saya akan mengganti engine mounting Suzuki R3 Bagian sebelah kanan Nah untuk pertama kita harus siapin dongkrak dahulu ya Untuk menjaga kondisi mesin Setelah kita ganti atau proses penggantiannya Itu tidak anjelok Oke setelah kita tahan memakai dongkrak Kita akan membuka baut-baut yang mengikat engine mounting dan mesinnya ya Nah disini ada baut 14 Ada disini juga Oke langsung aja ya Setelah kita kendorkan Lalu kita lepas aja nih semua bautnya Sampai jumpa 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 Sampai jumpa